Intro Calon Bupati Kediri No. 1 Haji Deni Widya Narko Terus turun ke bawah untuk mendemui masyarakat dalam masa kampanye pilkada tahun 2024 Kali ini, Deni menemui masyarakat di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Mengenakan belangkon ijo, ciri khasnya, Deni menyalami satu persatu warga yang sudah menunggunya di rumah Bagus Isa Dalam kesempatan itu, cabup yang diusul oleh Partai Nasdem dan PKB ini memperkenalkan diri Deni Widya Narko maju sebagai cabup Kediri bersama wakilnya Hajiah Mudawamah Dia merupakan ketua pengurus cabang muslimat Nadatul Ulama Kabupaten Kediri Deni menyampaikan visi dan misinya untuk mewujudkan Kabupaten Kediri hebat di masa mendatang Dia juga memaparkan program kerja yang sudah disusun serta melakukan kontrak politik dengan masyarakat Dalam perjanjian itu, Deni siap mundur dari jabatan Bupati Kediri Apabila tidak sanggup mewujudkan program pembangunan dusun sebesar 300 hingga 500 juta per dusun per tahun Selama dua tahun memimpin Janji tersebut bentuk komitmen Deni Sekaligus upaya menjaga integritas sebagai pemimpin yang berasal dari putra daerah Kediri Bapak-bapak, Ibu-ibu Tokoh-tokoh masyarakat mempunyai harapan-harapan yang mulia Beliau-beliau ingin agar Kabupaten Kediri ini maju Maju dalam arti bagaimana Tingkat kesejahteraan yang meningkat Bagaimana Kualitas pendidikan yang bagus sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang umur Bagaimana Pembangunan yang adil dan merata sehingga bisa dirasakan oleh semua pihak Dan lain-lain terkait dengan harapan-harapan yang mulia Tentunya akan kita wujudkan dengan program-program yang kita punya Di atas program-program itu yang memiliki program pembangunan dusun Senilai 300-500 juta rupiah per busun per tahun Harapan-harapan dengan adanya program pembangunan busun ini Di Kabupaten Kediri akan mendapatkan program yang sama Sehingga terjadi percepatan-percepatan pembangunan dengan percepatan pembangunan itulah Yang kita harapkan bisa mewujudkan kemajuan-kemajuan di setiap dusun Bila dusunnya maju, masyarakat sejahtera tentunya Desa-desa di Kabupaten Kediri pun akan menjadi desa yang kuat Dan dari desa yang kuat itulah yang akan menghantarkan Kabupaten Kediri yang kita cinta ini Menjadi Kabupaten Kediri yang hebat Bapak-Ibu Program ini kedepan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Karena dengan program ini Kegiatan-kegiatan masyarakat akan tidak terdorong Dengan program ini bila mana mungkin infrastrukturnya sudah bagus Bisa digunakan untuk macam-macam Bisa untuk infrastruktur Bisa untuk Kegiatan ekonomi Bisa untuk kegiatan sosial Tinggal pakai masyarakat menentukan prioritas-prioritasnya seperti apa Mungkin bisa untuk kegiatan kemudaan Di antaranya dipakai untuk itu juga bisa Jadi inti ini pun kita-kita nanti masyarakat Membutuhkan atau memprioritaskan yang mana Dengan seperti itu Maka kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan lingkungan Bisa terdorong dengan program ini Jangan sampai selama ini mungkin kita rupat-rapat-rapat Tapi anggaranya mungkin jelas Dan ini anggaranya sudah jelas Ada anggaran 300 sampai dengan 500 Dari kebesaran anggaran sebegian Untuk program pembangunan ini Maka masyarakat melakukan musyawarah Jadi pun degengannya anggaran itu masih bawa Nah Setelah itu nanti yang mana yang mau diperoritaskan masyarakat Bisa infrastruktur yang diperoritaskan Mungkin ada kalau infrastruktur yang sudah bagus Mungkin yang perlu didorong ekonomi Mungkin yang perlu didorong mungkin ekonomi Bisa ke pertanian Bisa ke UMKM Bisa ke peternakan Bisa ke kegiatan sosial Pengembangan sumber daya manusia Mungkin Mungkin kira-kira masyarakat itu menentukan prioritas- prioritasnya yang mana Kalau terang ini mungkin kesannya Pak Jena Bisa ke Menjawab seandainya ada pertanyaan-pertanyaan atau cerita Yang pertama program ini hanya membutuhkan 10% kurang lebihnya 10% dari kekuatan APBD kita Kalau itu ini 300 juta Per busun Kali jumlah busun 1176 Itu 350 miliar Dari 350 miliar Kekuatan APBD kita itu 3,6 triliun Atau 3600 miliar Jadi kamu 10% Kita-kita masalah Kekuatan kita itu Kekuatan kita itu 3,6 triliun Dibelanjakan Ini bagi masyarakatnya Dibelanjakan 352 miliar Ini 10% Kekuatan kita ini Mampir Jadi dengan Teng Kediri Bagi Teng Kediri Kota Bisa Betul Atos Atos Sewu Teng-tengah Dalam Mampir Tumbas Bakso 10% Ini Sedosok Satu Satu Kita harus Bisa Menjawab Bahwasannya Program itu Masuk AKAR Dalam arti Sudah kita hitung Yang kedua saya berkomitmen kalau ada pertanggungan tidak komitmenan muka saya berkomitmen bahwasannya program ini benar-benar akan saya jalankan di tahun kedua dengan bukti apa setiap kali kulon kunjungan dusun, dia seperti ini kulon itu melakukan kontrak politik dalam kontrak politik itu disebutkan bahwasannya bila mana dua tahun dalam saya memerintah, saya tidak menganggarkan program 300-500 juta rupiah maka saya akan mengundurkan diri itu sebagai bentuk wujud komitmen saya kita itu sebagai putra daerah kecuali komitmen untuk daerah kita untuk satu ya, 10 persen paham ya cuma mengundurkan anggaran 10 persen yang kedua saya ada kontrak politik berupa komitmen bahwasannya saya akan menganggarkan itu dalam dua tahun karena di setahun terutama merusakkan ikutasi anggaran IPH sebulan terus yang ketiga yang ketiga contoh nyata program keberhasilan program ini kumpun wanton nopo dereng wampun kita lihat di kota Kediri kota Kediri ini kudah program persisami seperti ini persisami namanya nopo pak prodamas dengan program seperti ini Kediri melakukan percepatan-percepatan pembangunan dan mencapai kemajuan-kemajuannya hingga saat ini kota Kediri mendapatkan perindahan sebagai kota terbahagia se-Indonesia maka dari itu keberhasilannya sudah ada jantungnya maka dari itu jangan sampai kita terlalu ketigaran terlalu jauh kita harus melakukan percepatan-percepatan sehingga dengan percepatan itu kita bisa mengejar keterlindungan itu wang misalkan dan dengan terlalu jantung butuhnya misalkan ternak ternak ibu-ibu misalkan tidak perlu terlalu biasanya kegiatan buat seperti nopo-nopo nanti ternak kegiatan nopo jadi aku fleksibel gantung masyarakat yang ibarat ngoleng-ngoleng nopo surat perjanjian bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan 9 tahun 2024 masing-masing yang bertata tantangan di bawah ini satu nama Nur Salim jabatan tokoh masyarakat alamat Jalan Sumbertowo Dusun Sumbertowo di Sasonerjo Kecampalan Grogol Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat tingkat dusun Sumbertowo di Sasonerjo Kecampalan Grogol selanjutnya disebut pihak pertama dua nama Haji Deni Widyanarko jabatan calon Bupati Kediri 2004 2009 alamat posko kemenangan Wisma Watu Gede Jalan Pare Waktes Watu Gede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama cawan Bupati Kabupaten Kediri tahun 2024 2009 selanjutnya disebut pihak kedua para pihak tersebut diatas dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian sosialisasi program atau kontak politik dalam rangka pemilihan Bupati Kediri tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut pertama pasal pertama yang dimaksud pihak pertama dalam perjanjian ini adalah warga Kabupaten Kediri yang bukan merupakan anggota TNI Polri dan BNS dan pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan untuk berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu pasal dua pihak kedua merunguskan suatu program pembangunan dusun sebagai bahan penjelasan terhadap visi misi dan program pasangan calon pasal tiga jika terpilih menjadi bupati pihak kedua akan mengalusasikan anggaran dalam bentuk program pembangunan dusun sebesar minimal 300 juta rupiah sampai atau hingga 500 juta rupiah perusun per tahun pasal empat tata cara pelaksanaan dan penggunaan terhadap bantuan anggaran seperti yang dimaksud dalam pasal dua perjanjian ini akan diatur dengan suatu peraturan yang sah yang sesuai atau yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku pasal lima pasal yang sangat penting diperhatikan bersama jika dalam dua tahun setelah pihak kedua berwenang penyusun RAPBD pihak kedua tidak menganggarkan sebagaimana tercantum pasal tiga dalam RAPBD maka pihak kedua akan mengundurkan diri dari jabatan pasal enam pihak pertama dapat mensosialisatikan kontak politik ini dengan warga dusun setempat pasal tujuh atau pasal terakhir hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian terpisah yang bersifat satu kesatuan demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing memiliki kekuatan mengikat yang sama dibuat di kabaran kekiri tangga 28 bulan 9 24 pihak pertama Lursalim tokoh masyarakat yang kedua saksi Muhammad Bagus air di tanda tangani pihak kedua pandemi Haji Deni Witt di tanda tangani kemikian perjanjian kita bacakan dan selesai menurut Deni selama ini sudah lebih dari 500 dusun di kabupaten kediri telah ia kunjungi dalam setiap kunjungan tersebut Deni selalu menyertai dengan kontrak politik yang sama dengan masyarakat Masih kata Deni program pembangunan dusun sebesar 300 hingga 500 juta per dusun per tahun merupakan buah pemikiran yang kemudian disusun bersama tim serta para pakar program tersebut diakini bisa mempercepat pembangunan di kabupaten kediri program pembangunan dusun 300 hingga 500 juta per dusun per tahun Ibu Deni hanya akan mengurangi 10% dari APBD Kabupaten Kediri sebesar 3,6 triliun rupiah per tahun sehingga postur anggaran daerah masih sangat besar untuk kepentingan publik lainnya program kita selama ini sudah melakukan kunjungan dusun kira-kira dusun-dusun sekabupaten kediri yang sudah saya kunjungi kalau gak salah sudah 500 lebih dusun kita kunjungi dan ini terus kita lakukan kunjungan-kunjungan tentunya setiap kunjungan dusun yang kita lakukan kita barengi kita sertai dengan kontra-kontra politik seperti tadi kontra politik adalah komitmen saya bahwasannya program saya program kami 300 sampai dengan 500 juta rupiah per dusun per tahun itu benar-benar saya berkomitmen untuk mewujudkan program itu supaya benar-benar bermanfaat berguna bagi masyarakat bentuk wujud komitmen saya dalam program pembangunan dusun itu bahwasannya saat nanti saya jadi di masa dua tahun saya akan menganggarkan program pembangunan dusun itu bila mana dalam selama dua tahun masa jabatan saya saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu saya akan mengunturkan diri sebagai Bupati Kabupan Kediri itu adalah wujud komitmen saya sebagai pribadi sebagai Bupati dalam menjaga integritas saya jangan sampai kalau saya ngomong ya cuma sekedar buahian saja tapi tidak ada bentuk tanggung jawab ini bentuk tanggung jawab saya untuk menjaga apa terwujudnya program pembangunan kusun 300-500 juta kusun 4 tahun tak sekedar memaparkan visi misi dan program kerja serta kontrak politik Denny juga melakukan serap aspirasi masyarakat pada kampanyenya dia meminta saran masukkan serta kritik sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam arah kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan dari kediri Masyari Almer melaborkan desa kuat kediri hebat nomor siji coblos langkone Alhamdulillah luar rujuk saya oke selamat menikmati